yaitu Green In Shed Every Day, Every Friday, sorry. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang kepada Pak Muhtadan, selaku pembicara kita hari ini. Kemudian, selamat datang kepada Bapak Dr. Jainal Arief, selaku Direktur Politeknik Teknologi Nuklear Indonesia. Sekali lagi, saya mengucapkan terima kasih kehadiran Bapak Ibu, rekan-rekan di seluruh Indonesia yang telah bergabung pada channel YUM maupun YouTube ini. Brief hari ini mengusung tema yang cukup menarik tentang program kuliah 0 rupiah di Politeknik Nuklear. Apa itu Politeknik Nuklear? Pastinya kita akan dekarkan nanti pemaparan dari narasumber kita, Bapak Muhtadan. Tapi sekilas saya akan coba sampaikan bahwasannya Politeknik Nuklear adalah sebuah perguruan tinggi dalam civitas BRIN yang dahulu dikenal dengan nama Skelah Tinggi Teknologi Nuklear atau STTN. Pastinya nanti detil-detil informasi program yang akan ditawarkan di Politeknik Nuklear, saya jamin Pak Tadan akan mengupasnya menjelaskan secara detail dan secara rinsi. Jadi kita ikuti acara ini sampai selesai ya. Selanjutnya, izinkan saya Adi Abimanyu selaku moderator akan membacakan susunan acara pada hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti akan ada sambutan dari Direktur Politeknik Nuklear, Bapak Dr. Yainal Arief. Kemudian ada perkenalan narasumber, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi, dan nanti akan kita akhiri dengan penutup. Hadirin yang berbahagia sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan acara ini bermanfaat bagi kita semua, serta acara ini dapat berjalan lancar dan kondusif. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Adatnya dalam brief ini, tantangan tersendiri bagi saya selaku moderator adalah pantun. Yang pada dasarnya saya memang nggak bisa buat pantun. Tapi Alhamdulillah ini pantun dan saya dibantu sama teman-teman di humat. Maka izinkan saya membuka acara ini dengan sebuah pantun. Mohon maaf kalau jelek, ya dimaklumi aja. Karena memang saya nggak jagup bikin pantun. Pergi ke Jogja beli bakpia mini. Mampir ke parang tritis bermain pasir. Selamat bergabung di acara brief siang ini. Dapatkan info menarik dari Poltec Nuklir. Terima kasih. acara selanjutnya adalah sambutan dari Direktur Poltec Nuklir kepada Bapak Dr. Jainal Arief. Kami pergilahkan, Pak Jainal. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Alhamdulillah kita sampai dengan saat ini masih diberikan kuatan, diberikan kesempatan, dan kemudahan oleh Allah, Tuhan Yang Maha Isha, untuk selalu terus berkontribusi dan beraktivitas. Dan Alhamdulillah juga salah satu bentuknya adalah kegiatan kita di Jumat siang ini, yaitu brief, yang pada hari ini terkait dengan informasi perkuliahan di Politenik Teknologi Nuklir Indonesia di bawah green. Dan sebelumnya saya izin memperkenalkan diri bahwa saya, Tuhan Arief, kemarin sudah dilantik menjadi Direktur di Politenik Teknologi Nuklir Indonesia dan sudah mulai aktif untuk bergabung di Politek Nuklir ini yang tadi bagi sudah diawali dengan beberapa informasi awal yang terkait rencana pengembangan Politek Nuklir ke depan. Karena untuk Politek Nuklir ini adalah satu pendidikan tinggi vokasi yang unik, yang spesifik, dan benar-benar satu-satunya Politenik yang menggeluti teknologi nuklir di Indonesia. Sehingga ini menjadi satu kekuatan Politek Nuklir ini dan tentu akan menjadi penasaran Bapak-Ibu semuanya masyarakat sebetulnya apa yang dipelajari di Politek Nuklir ini. Saya kira ini adalah satu hal yang menarik. Sekaligus sebagai literasi dan edukasi masyarakat, nuklir itu seperti apa, kemudian kalau kita belajar di Politek Nuklir itu bagaimana, kemudian kalau lulus itu akan bekerja di mana. Nah ini akan menjadi satu hal informasi yang menarik. Nah itu kami menyerahkan terkait dengan informasi-informasi terkait penerimaan masyarakat baru, kemudian juga ada kuliah Rp0 ini. Nah mungkin Pak Dr. Mustadhan akan bisa menyampaikan dengan lebih detail terkait informasinya. Dan semoga kita semuanya tetap di dalam diri dengan Allah SWT, tetap sihat selalu, dan tetap semangat untuk terus menonton. Jadi saya, saya juga sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sebutannya Pak Direktur. Menginjak acara selanjutnya adalah pemaparan materi oleh pembicara, tapi saya akan secara singkat membacakan CV Beliok. Kita bisa melihat di sini Pak Dr. Mustadhan, merupakan dosen Prodi Elektronika Instrumentasi dari Poltek Nuklir BRIN. Sebelumnya beliau memiliki sebagai PLT Direktur Poltek Nuklir dari November sampai dengan Januari 2021. Sebelum dilantiknya Pak Jena Warif. Pendidikan beliau dari 2001 sampai 2005, beliau adalah alumni dari STTN, yang dahulunya adalah dari Poltek Nuklir STTN, dari di tahun 2005. Di tahun 2007 sampai dengan 2009, beliau mengenyam pendidikan magisternya di teknik elektroGM dan dilanjutkan 2010 hingga 2015, melanjutkan ke jenjang toktoralnya. Beberapa aktivitas riset beliau yang paling menonjol di sini, di tahun 2021 beliau mendapatkan insinas dari STTN, yaitu terkait dengan Development of Decision Support System for Nuclear and Radiological Emergency Preparedness System in Yogyakarta Nuclear Area. Bidang ilmu beliau adalah sistem akusisi data, IoT, DSS based on machine learning, dan computer vision serta sistem kerdas. Mungkin itu dari CV beliau. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Dr. Muhtadan untuk menyampaikan materinya, sekaligus saya persilahkan ke teman-teman untuk bertanya ataupun menyiapkan pertanyaannya, silakan dituliskan pada kolom chat atau menggunakan fitur raise hand pada saat sesi diskusi nanti. Silakan Pak Muhtadan. Waktunya kita sampai jam 14.15 ya Pak Muhtadan ya. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Adi Abimanyu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-Ibu, dan juga para hadirin acara brief pada hari ini ya. Dan yang saya hormati, Direktur Politeknik Teknologi Negeri Indonesia, yang baru Pak Dr. Zainal Arief MT, dan juga para hadirin yang saat ini mungkin juga sudah bergabung di acara brief ini ya, baik itu melalui kanal Zoom maupun yang ada di YouTube. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini ya, merupakan waktu yang sangat spesial ya. Pertama adalah ya hari Jumat, yang kedua adalah hari ini kami di Politeknik Nuklir itu bertemu dengan Direktur kami yang baru ya. Direktur pertama Politeknik Nuklir yang kali ini juga kita sudah bertemu dan sudah mendapatkan pemaparan beliau terkait dengan bagaimana nanti pengembangan Politeknik. Insya Allah dengan kepemimpinan beliau nanti Politeknik bisa lebih maju dan kembang. Amin. Para hadirin sekalian, mohon izin saya akan menyampaikan pemaparan materi kami ya. Baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah terlihat ya? Baik, terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan ya topik brief pada siang hari ini adalah tentang kuliah fokasi teknik nuklir dengan biaya 0 rupiah. Nah ini mungkin kalau dari kalimatnya ini bagaimana ini? Mungkin ada yang bertanya-tanya ini hanya sekedar kalimat marketing atau memang 0 rupiah, kenapa enggak dibilang gratis, kenapa disebutnya 0 rupiah? Nah ini mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Karena memang ini sangat wajar sekali. Artinya dengan bahasa 0 rupiah, yaya kuliah 0 rupiah itu ketika kemarin dipublikasikan itu, pertanyaan justru langsung sudah muncul sebelumnya ya. Karena sudah dipublish di beberapa sosial media, saya pribadi langsung dikontak. Nah ini saya kira memang, ya ini mungkin memang bisa jadi bahasa marketing di biaya 0 rupiah, tapi juga memang karena memang sebenarnya adalah 0 rupiah. Jadi kalau dikatakan gratis juga mungkin kurang tepat, nanti akan kita lihat ya rincahnya seperti apa. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, jadikan kami akan memaparkan beberapa materi ya. Pertama tentu kami perlu menyampaikan terkait dengan sejarah dan mungkin transformasi politik nuklir. Seperti yang kita ketahui, politik nuklir ini baru diresmikan kemarin tanggal 31 Oktober 2021. Artinya sekarang itu mungkin baru berusia sekitar 4 bulan. Artinya, tapi ini adalah sebuah perguruan tinggi transformasi sebelumnya berupa Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir. Nah kemudian mungkin kami juga akan menyampaikan terkait dengan kebutuhan SDM nuklir itu di Indonesia seperti apa. Dan juga ekosistem industri nuklir itu seperti apa. Yang ini nanti mungkin bisa memberikan gambaran kepada para dirin terkait dengan kenapa sih harus kuliah di Politek Nuklir juga. Nah kemudian kami juga akan menyampaikan tentang program studi yang ada di Politek Nuklir. Tentu saja juga serta biaya kuliahnya. Kenapa saat ini biaya kuliah di Politek Nuklir 0 rupiah. Serta teknis ataupun nanti mungkin secara sekilas terkait mekanisme penerimaan mahasiswa baru di Politek Nuklir. Baiklah para dirin sekalian, Jadi sejarah Politek Nuklir itu diawali pada tahun 1985. Kalau itu Badan Tenaga Atom Nasional itu dulu disebutnya Batang itu adalah Badan Tenaga Atom. Itu mendirikan pendidikan ahli teknik nuklir yang tujuannya adalah untuk mendidik para calon atau pegawai staff yang ada di Batang. Dan program studinya atau jenjangnya itu diploma tiga. Kemudian mahasiswa tersebut itu sifatnya adalah ikatan dinas. Artinya memang sebelumnya itu adalah pegawai batan. Kemudian karena pegawai batan sebelumnya itu ada juga yang masih lulusan SMA. Kemudian melanjutkan studi di pendidikan ahli teknik nuklir atau PATN dulu disebutnya. Kemudian setelah tiga tahun lulus dengan jenjang diploma tiga. Nah itu. Itu tahun 1985. Kemudian di tengah-tengah memang sempat mulai dibuka penerimaan mahasiswa itu dari luar. Bukan dari pegawai, tapi dari luar. Tapi tetap ikatan dinas. Sehingga lulusannya itu nanti otomatis akan langsung diangkat sebagai pegawai dari Batang. Nah itu terus berlanjut sampai tahun 2001. PATN bertransformasi menjadi sekolah tinggi teknologi nuklir. Di mana jenjangnya berubah menjadi program diploma empat atau sarjana terapan. Dan lulusannya itu tidak hanya ada di Batang ataupun di Bapak Peten, tapi juga di industri. Dan justru yang malah sebagian besar serapan lulusan itu ada di industri. Nah ini selama STTN ini berdiri, itu mahasiswanya berasal dari umum juga. Meskipun ada beberapa yang dari pegawai Batang. Nah kemudian, setiap dengan perkembangan, kemudian tahun 2021 kemarin bertransformasi kembali menjadi Politeknik Teknologi Nuklir Indonesia. Di mana juga bersamaan dengan integrasi seluruh badan lembaga riset yang ada di Indonesia di bawah BRIN. Sehingga STTN ataupun Poltek Nuklir ini yang sebelumnya berada di bawah Batang menjadi berada di bawah BRIN sebagai unit kerja. Nah transformasi Politeknik Nuklir ini sejak tahun 1985 memang terjadi berbagai dinamika yang sangat besar sekali. Artinya diawali dari PATN yang menerima lulusan dari pegawai Batang, menerima pegawai Batang, kemudian lulus juga menjadi pegawai Batang, atau ikatan dinas, kemudian mulai tahun 1988 itu sudah bisa menerima dari SLTA, dari luar, dari umum, kemudian lulus juga ikatan dinas menjadi pegawai Batang. Nah kemudian mulai tahun 2021, itu yang tadi berubah menjadi STTN, kemudian di 2006, itu STTN mendapatkan kewenangan dari Bapak Peten sebagai penyelenggara pelatihan petugas proteksi radiasi industri. Nah dengan demikian seluruh mahasiswa mulai tahun 2006 itu lulusannya itu sudah dibekali sebagai petugas proteksi radiasi. Tahun 2007 kita mengawali akreditasi di BAN PT, Alhamdulillah mendapatkan nilai B untuk semua program studi, kemudian di tahun 2012 dan 2017 itu kita juga melakukan reakreditasi kembali, dan di 2018 kita juga melakukan akreditasi institusi, dan Alhamdulillah juga masih mendapatkan B, meskipun terjadi kenaikan nilai atau skor. Kemudian di tahun 2021 inilah Poltek Nuklir itu diresmikan ya dari transformasi sekolah tinggi teknologi nuklir dan menjalankan program studi yang sama, masih menjalankan program studi yang sama, yaitu elektronika instrumentasi, elektromekanika, dan teknologi nuklir. Nah, perlu kita lihat juga bahwa pemanfaatan nuklir di Indonesia ini sebenarnya sangat banyak sekali berdasarkan data yang kami dapatkan dari laman Bapak Tendu Goaidi yang kami akses kemarin tanggal 17 Februari, itu saat ini sudah ada lebih dari 15 ribu izin pemanfaatan nuklir ini ya di bidang industri dan kesehatan. Nah, ini artinya apa? Peluang kebutuhannya SDM teknoklir, khususnya di industri dan di kesehatan di Indonesia ini sangat besar sekali. Nah, kalau kita lihat distribusinya, memang dominan ada di Jawa ya, baik itu yang ada di Jakarta, sama ada juga yang di, apa namanya, yang di luar, luar Jawa maksud saya, itu juga cukup besar yang berasal dari industri ya. Sebagai contoh yang di Kalimantan, kemudian Bangka Belitung, kemudian di Papua. Nah, ini kalau kita lihat dari jumlah data izin pemanfaatan nuklir ini, memang sangat banyak sekali di industrinya. Dan juga yang di kesehatan. Nah, di kesehatan ini, baik itu terkait dengan perangkat, maupun bagaimana nanti melakukan maintenance, terkait dengan perawatan fasilitas atau peralatan nuklir ini, ini merupakan sesuatu hal yang membutuhkan SDM, teknoklir yang tentu saja tidak hanya dibekali sebagai seorang engineer biasa, tapi juga butuhkannya pengetahuan tentang apa namanya, keselamatan dan juga keamanan nuklir. Nah, ini menjadi salah satu penjiri dari Poltek Nuklir ini. Nah, artinya dengan adanya pemanfaatan nuklir yang begitu besar di Indonesia, memang peluang diperlukannya SDM teknoklir ini sangat terbuka lebar. Bagaimana nanti ketika banyaknya pengguna atau istilahnya kebutuhan SDM di dunia kerja tersebut bisa terpenuhi? Nah, pemerintah itu sudah membuat kebijakan pada tahun 2017 berupa revitalisasi politeknik. Merupakan kebijakan pemerintah dalam hal apa? Terkait dengan penyediaan SDM unggul dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi kalau kita ketahui, ada perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasional, dan ada pula perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik. Di sini kalau kita lihat ada dua, pendidikan vokasional itu adalah politeknik ataupun sekolah tinggi yang menjalankan program studi diploma ataupun vokasi juga ada. Sedangkan pendidikan akademik ini adalah yang biasanya kita kenal adalah S1 atau S2. Nah, vokasi atau terapan di sini itu juga menjadi bagian dalam penyediaan SDM unggul. Karena baik itu vokasi politeknik maupun universitas sebagai pendidikan akademik, itu keduanya juga mensupport tenaga kerja. Memang kalau dalam vokasi politeknik ini nanti akan lebih banyak terkait dengan siapanya dalam hal pelatihan, kemudian keterampilan. Kemudian kalau yang dari universitas ataupun dari pendidikan akademik, itu memang lebih domina terkait dengan pendidikannya atau knowledge-nya, walaupun keduanya ini memang diperlukan. Antara keterampilan dan pengetahuan ini keduanya diperlukan. Karena seluruhannya inilah, kalau dari lulusan vokasi, itu ketika nanti menjadi tenaga kerja, itu menjadi tenaga kerja yang terampil, maka terampilan dan pengetahuan itulah nanti yang menjadikan seorang tenaga kerja atau SDM yang profesional. SDM yang profesional itu atau SDM yang kompeten, itu tidak hanya terdidik, terlatih, tapi juga tersertifikasi. Nah, disinilah sebuah penyediaan SDM yang unggul tersebut, artinya tidak hanya sebatas terampil dan mengetahui saja, terdidik, terlatih, tapi juga tersertifikasi. Nah, siapa penggunanya dari SDM yang kompeten di sini? Yaitu dunia industri, dunia kerja nanti. Nah, kalau kita lihat yang di pengguna radiasi pengion atau set radioaktif, sebagaimana tadi kami sampaikan sebelumnya adalah lebih dari 15.500 perizinan atau sekitar 3.800 instansi yang memiliki fasilitas terkait dengan radiasi pengion ataupun jad radioaktif yang tentu mereka juga membutuhkan SDM-SDM profesional, baik terdidik, terlatih, dan juga tersertifikasi. Nah, hubungan antara perguruan tinggi, perguruan tinggi vokasi, kemudian juga industri dan juga pemerintah, itulah yang membentuk ekosistem industri nuklir di Indonesia. Jadi, sekolah tinggi teknologi nuklir ataupun politik nuklir saat ini sebagai perguruan tinggi vokasi, itu juga tidak bisa berdiri sendiri. Tentu tanpa support dari lembaga penelitian, lembaga pengkajian, dan juga lembaga perekayasaan atau badan yang menyelenggarakan Litbang Yasa, tentu saja ini tidak hanya sebatas sendiri, semuanya butuh kolaborasi, sehingga perlu adanya sebuah ekosistem industri nuklir di Indonesia yang nantinya akan apa? Akan membentuk sebuah industri nuklir di sini. Industri nuklir, baik itu dalam bidang kedokteran, kemudian pertanian, pengalaman makanan, termasuk depan mudah-mudahan industri nuklir dalam bidang energi. Artinya sebagai pembangkit tenaga listrik. Itu tentu juga membutuhkan kolaborasi dan kontribusi, baik itu dari perguruan tinggi, kemudian lembaga riset, kemudian juga pemerintah, baik itu berkait dengan funding atau pendanaan, regulasi, dan sebagainya. Nah inilah yang menjadi sebuah ekosistem dari industri nuklir, di mana terkait dengan ekosistem di sini, apa hubungannya nanti dengan politeknik? Ya memang artinya politeknik teknologi nuklir atau politeknik nuklir ini menjadi bagian dari ekosistem industri nuklir di Indonesia. Sehingga pesatnya perkembangan industri nuklir di Indonesia itu tentu juga berdampak pada apa namanya, perkembangan ataupun istilahnya dinamika yang terjadi di politeknik teknologi nuklir Indonesia. Nah berikutnya, kami akan mencoba menyampaikan terkait dengan program studi dari politeknik teknologi nuklir Indonesia yang saat ini politeknik nuklir itu menyelenggarakan tiga program fokasi dengan jenjang sarjana terapan, diploma empat ya, di mana nanti gelar ketika lulus adalah sarjana terapan teknik. Kemudian dari ketiga program studi ini, yang pertama adalah teknogimia nuklir, yang kedua adalah elektronika instrumentasi, dan yang ketiga adalah program studi elektromekanika. Yang pertama adalah program studi teknogimia nuklir. Program studi teknogimia nuklir itu menyelenggarakan pendidikan fokasi yang menekankan pengetahuan di bidang rekayasa kimia nuklir, serta mencakup baik itu perancangan instalasi proses kimia, kemudian analisis kimia, dan juga aplikasi teknologi nuklir untuk kesehatan dan keselamatan. Kemana lulusan dari prodi teknogimia nuklir, atau istilahnya kemampuan apa yang bisa dimiliki oleh para lulusan prodi teknogimia nuklir ini adalah bahwa lulusan dari prodi teknogimia nuklir ini bisa bekerja sebagai seorang rekayasa proses kimia. Kemudian juga bisa bekerja sebagai ahli keselamatan dan proteksi radiasi, serta tentu juga sebagai entrepreneur. Nah, ini merupakan sebuah profil lulusan di mana program kurikulum yang dikembangkan di prodi teknogimia nuklir ini memang dalam rangka untuk menyiapkan atau membentuk mahasiswa menjadi lulusan yang mampu bekerja dalam bidang rekayasa proses, kemudian keselamatan dan proteksi radiasi, serta bekerja sebagai seorang entrepreneur. Nah, apa yang dipelajari di prodi teknogimia nuklir? Jadi selama 8 semester atau total nanti itu ada 144 SKS, jadi itu adalah syarat minimal lulus sebagai seorang sarjana terapan. Jadi di kurikulum prodi teknogimia nuklir terdapat tiga kelompok mata kuliah, kelompok mata kuliah yang pertama adalah mata kuliah bidang umum, yang itu mencakup baik itu seperti agama, kemudian ada praktikum teknologi informasi, kemudian ada bahasa Inggris, dan sebagainya. Itu merupakan mata kuliah bidang umum. Nah, kemudian, posisi yang kedua, ini memang cukup banyak, yaitu adalah mata kuliah dalam bidang teknikimia itu sendiri. Nah, ini terdistribusi mulai dari semester 1 sampai semester 8. Nah, kemudian terkait dengan bidang kenukliran, di prodi teknogimia nuklir juga menyelenggarakan mata kuliah dalam bidang teknik nuklir dan terdistribusi juga sama mulai dari semester 1 sampai semester 8. beberapa mata kuliah itu ada juga yang istilahnya itu ditekankan, baik itu untuk penggunaan bidang teknikimia, sekaligus penggunanya dalam bidang teknik nuklir. Sebagai contoh, ketika belajar fisika, itu pun juga fisika yang ditekankan pada aplikasi teknik nuklir, sekaligus juga dalam bidang teknikimia. Kemudian pula untuk mata kuliah-mata kuliah yang lain, ada beberapa yang itu memang penekanannya ada pada bidang teknikimia dan teknik nuklir. Nah, selanjutnya, prodi elektronika instrumentasi. Nah, kalau prodi elektronika instrumentasi, ini menyelenggarakan pendidikan vokasi sarjana terapan, yang mencetak SDM dalam bidang elektronika dan instrumentasi, termasuk di dalamnya itu adalah instrumentasi terkait fasilitas nuklir, biar instrumentasi terkait perangkat keselamatan dan keamanan radiasi. Nah, program kurikulum yang dikembangkan itu bertujuan untuk mencetak lulusan yang nanti mampu bekerja di bidang perekayasa sistem instrumentasi dan kendali, nah ini sebagai profil lulusannya. Kemudian juga sekaligus sebagai pengembang teknologi nuklir, jadi akan lebih banyak terkait dengan aktivitas pengelolaan perangkat-perangkat nuklir, itu ada di pengembang teknologi nuklir, kemudian juga bekerja pada, sebagai ahli keselamatan dan proteksi radiasi. Nah, ini tiga profil ini yang dijadikan sebagai fokus capaian pada kurikulum Prodi Elektronika Instrumentasi. Nah, Prodi Elektronika Instrumentasi atau disingkat Prodi ELINS ini, saat ini sudah mulai menjalankan kurikulum baru tahun 2021 kemarin ya, nah, di mana kurikulum 2021 ini itu sudah menerapkan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MPKM yang merupakan amanah dari dikti terkait dengan penyelenggaraan pembelajaran. Nah, di mana bentuk dari MPKM yang diterapkan ini memang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk ya, salah satunya terkait dengan pertukaran mahasiswa, kemudian magang, dan juga asistensi peneliti, kemudian juga termasuk kegiatan tugas akhir yang itu berbasis pada proyek yang ada di industri atau tempat magang, mungkin kalau sebelumnya magang di industri. sehingga di kurikulum Prodi elektronika instrumentasi disusun pada semester 1 sampai semester 6 itu ditekankan pada pembelajaran di kampus. Pembelajaran di kampus ini artinya memang disiapkan untuk dasar atau istilahnya bekal nanti ketika mahasiswa itu akan mengikuti pembelajaran di luar kampus, khususnya terkait dengan teaching industry ataupun teaching laboratory dan juga research assistance. Nah, kemudian di semester 8 atau semester akhir akan difokuskan lebih banyak di tugas akhir dan atau mengerjakan proyek yang ada di industri. Itu juga bisa diambil sebagai topik atau kegiatan tugas akhir. Sehingga tidak selalu tugas akhir itu dilaksanakan di dalam kampus. Nah, sekarang justru akan lebih banyak didorong untuk dapat mengerjakan proyek-proyek yang ada di industri. Nah, ini walaupun MBKM ini mulai kita desain di kurikulum 2021, sebenarnya di beberapa pelaksanaannya itu juga sudah terlaksana kegiatan pembelajaran di luar kampus termasuk tugas akhir yang mengerjakan proyek-proyek dia ada di luar, tidak harus di kampus. Nah, struktur dari kurikulum 2021 Prodi Elite di sini itu memang diawali dari dasar sikap, kemudian keteknikan, kemudian baru ada keselamatan dan keamanan radiasi, kemudian lebih kecil lagi itu adalah aplikasi elektronika dan instrumentasi, serta yang paling akhir itu adalah terkait teaching laboratorium atau industri. Nah, di sini nanti komponennya berarti ya di semester 7, eh semester 8 ya, kemudian kalau aplikasi elektronika dan instrumentasi ini lebih ke MBKM, di mana nanti akan melihat ketika mahasiswa itu magang ataupun mengerjakan proyek, ataupun ikut research assistant. Nah, ini akan terlihat bagaimana aplikasi elektronika dan instrumentasi tersebut. Nah, berikut ini matriks kurikulum Prodi elektronika instrumentasi. Di sini kalau kita lihat, mulai semester 1 sampai semester 6 ya, itu berisi mata kuliah, yang mana itu nanti akan lebih banyak dikerjakan di dalam kampus gitu ya. Ada pun komponennya terdiri dari tadi ya, dasar sikap dan keteknikan, sebagaimana di body of knowledge-nya tadi. Kemudian juga terkait elektronika instrumentasi, nah yang berwarna oranye ini, ini terkait elektronika instrumentasi, yang putih ini adalah terkait dengan dasar sikap dan keteknikan. Kemudian yang terkait kenukliran, itu ada di yang berwarna hijau ini ya. Nah, contoh fisika umum. Meskipun ini fisika umum, tapi nanti akan lebih diarahkan pada penggunaan dasar yang ada di fisika, di bidang kenukliran. Karena itu juga banyak sekali dasar-dasar fisika umum yang diperlukan ketika nanti akan mempelajari apa namanya mata kuliah yang terkait dengan kenukliran. Nah, kemudian nanti di semester tujuh ini ada MBKM ya, atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini, serta teaching industry, implementasinya pada teaching industry, serta di semester delapan adalah tugas akhir. Total sama adalah 144 SKS minimal yang nanti wajib ditempuh oleh seluruh mahasiswa. Nah, berikutnya adalah Prodi Elektromekanika. Prodi Elektromekanika ini program studi yang menyelenggarakan pendidikan vovasi dalam bidang elektromekanika yang meliputi desain, kemudian ada operasi, kemudian ada perawatan dan problem solving pada proses dan aplikasi teknologi nuklir. Nah, serta terkait dengan supervisi penggunaan perawatan nuklir, baik itu di bidang kesehatan maupun di bidang manufaktur dan energi. Nah, lulusan dari Prodi Elektromekanika itu memiliki kemampuan ya, nanti untuk bekerja sebagai seorang ahli perawatan elektromekanika, dan ini memang kita lihat banyak sekali dari alumni Prodi Elektromekanika ini yang bekerja sebagai petugas maintenance, maintenance ataupun sebagai supervisor kegiatan maintenance. Nah, ini sebagai ahli perawatan elektromekanika. Kemudian sebagai pengawas proyek, pengawal atau pengawas proyek, kemudian dalam hal ini adalah proyek-proyek terkait dengan bidang elektromekanika ya, kayak itu operasi perawatan tadi, serta rekayasa elektromekanika. Jadi, mulai terkait dengan desain, kemudian rancang bangun untuk aplikasi di bidang elektromekanika, serta sebagai praktisi elektromekanika. Ini juga ada beberapa alumni kita yang bekerja sebagai praktisi bidang elektromekanika. Nah, di proyek elektromekanika, kurikulumnya itu terdiri dari beberapa komponen keilmuan ya, mulai dari, terkait yang mulai dari bawah ini adalah terkait pendidikan umum dan kepribadian, yaitu ada sekitar 16 persen, kemudian matematika dan sains dasar itu 18 persen, kemudian keilmuan inti bidang mekanik itu ada sekitar 13 persen, dan seterusnya, bidang elektro, bidang nuklir. Bidang nuklir ini ada sekitar 14 persen, kemudian terkait keilmuan sistem kendali dan NDT, yang ini mencakup 8 persen, serta nanti implementasinya, penerapan keilmuannya, ini juga sekitar 8 persen. Ini penerapan keilmuan lebih dilihat di aktivitas magang, kursi praktek, dan juga tugas akhir. Nah, ini matriks kurikulum yang diberikan di program studi elektromekanika. Nah, ini warna ini menunjukkan tadi ya komponen keilmuan yang disusun pada struktur kurikulum prodi elektromekanika, mulai dari semester yang pertama, itu pencakup umum dan keperibadian itu, baik itu keselamatan keselamatan kerja, teknologi informasi, berikan agama, dan juga terkait alat ukur dan pengukuran, serta pengantar elektromekanik. Ini yang terkait umum ya, kemudian keilmuan matematika dan seks dasar, serta bidang elektro itu sudah mulai dihasilkan di semester 1. Nah, sehingga seluruh komponen di sini memang terdistribusi hampir di setiap semester, kecuali yang dalam bidang mekanik itu mulai disampaikan itu di semester ketiga, mulai dari mekanik kabahan, kemudian gambar teknik, serta pengalasan, dan seterusnya. Sedangkan untuk keilmuan bidang nuklir itu mulai semester 2. Mulai semester 2 sampai nanti ada di semester 6 ini yang akan lebih banyak, karena memang nanti di semester 6 di sini, mahasiswa elektromekanika itu sudah dipersiapkan untuk mengikuti pelatihan dalam rangka untuk sertifikasi sebagai operator radiografi. Sudah mulai dipersiapkan di semester 6 di sini, belum lulus pun mahasiswa elektromekanika ini sudah memiliki sertifikasi sebagai operator radiografi. Nah, itu adalah kurikulum yang ada di Politek Nuklir, fungsi dari teknologi nuklir, elektronika instrumentasi, dan elektromekanika. Nah, selanjutnya kita akan masuk yang di terkait topik utama pada acara brief yang hari ini, yaitu terkait dengan biaya kuliah di Politek Nuklir 0 rupiah. Nah, ini juga saya tampilkan publikasi yang mungkin sudah banyak beredar di sosial media. Nah, ini terkait dengan kuliah biaya 0 rupiah. Nah, seperti apa? Tapi sebelum kami sampaikan lebih detail, tentu karena ini merupakan sebuah kebijakan baru, dan juga memang ini jadi salah satu hal yang cukup menarik perhatian bagi masyarakat terkait dengan biaya kuliah 0 rupiah ini. Maka kami mengingatkan, ya, untuk pertama tetap harus berhati-hati, ya, karena biasanya ketika ada program-program seperti ini, banyak beberapa pihak-pihak itu yang memanfaatkan, ya, yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan kesempatan untuk melakukan bisa penipuan, ataupun hal-hal yang merugikan. Ya, karena itu kami berpesan untuk berhati-hati terhadap segala bentuk penipuan yang mungkin mengatasnamakan Direktur, Panditia PMP, dan juga Sifat Sakar demikian di Poltec Nuklir. Nah, untuk lebih jelas atau itu melakukan konfirmasi, silakan menghubungi jalur resmi kami, ya, melalui email. Kalau terkait dengan Poltec Nuklir secara umum, ada di poltecnuklir.co.id. Kalau terkait dengan penerimaan masyarakat baru, itu ada di pmp-poltecnuklir.co.id. Nah, silakan konfirmasi, menanyakan atau mungkin bisa menghubungi yang ada di sosial media, ya. Saya kira itu juga bisa menjadi salah satu jalur resmi kami untuk berkomunikasi dengan masyarakat, ya. Sehingga, sekali lagi, kami berpesan untuk tetap berhati-hati dengan adanya kebijakan di sini, supaya nanti tidak ada hal-hal yang dirugikan. Sebagai contoh apa, biasanya ketika ada program seperti ini, nanti ada penawaran, oh, jika ingin nanti diterima, sehingga dan dapat mendapatkan subsidi 0 rupiah, itu silakan nanti men-transfer dan sebagainya. Nah, seperti ini, mohon untuk lebih waspada dan berhati-hati. Karena prinsipnya kami, proses yang kami lakukan nanti sesuai dengan apa yang sudah kami sampaikan, ya, semua menggunakan sistem, sehingga tidak ada petugas kami yang akan melakukan, menghubungi, baik itu secara langsung, ataupun secara tertulis, terkait dengan PMP di sini. Kecuali semuanya akan disampaikan melalui jalur resmi kami. Nah, sebenarnya kebijakan dari biaya kuliah 0 rupiah yang di Politeknopro di sini itu memang sinergi dengan kebijakan BRIN dalam hal apa-apa pengembangan SDM. Jadi BRIN itu juga menjalankan kebijakan terkait pengembangan talenta riset dan inovasi, di mana melalui manajemen talenta nasional bidang riset dan inovasi, maka mulai disusun kebijakan-kebijakan terkait dukungan BRIN terkait pengembangan talenta ini. Mulai dari jalur S1, cincang S1, itu ada program MBKM. Nah, sekarang kan memang MBKM ini merupakan sebuah tuntutan pelaksanaan pembelajaran, sehingga ini juga mulai dibuka oleh BRIN, termasuk juga pelaksanaan riset juga sakit. Kemudian untuk yang S2 pun juga ada, ada riset tentang tesis, kemudian S3 ada riset disertasi, sedangkan bagi periset itu ada yang nanti pasca doktoral, kemudian ada juga yang pegawai BRIN itu sendiri, termasuk kunjungan riset, termasuk untuk yang perguruan tinggi, dari luar pun juga ada dosen yang dari perguruan tinggi itu bisa mendapatkan hubah riset infrastruktur, apa namanya, dengan persyaratan ya memang, apa, periset tersebut adalah dosen, memiliki NIDK atau NIDN, dengan batasan usia yang saya ditentukan. Nah, dari kebijakan BRIN inilah, yang ini berlaku saja bukan untuk polteknik saja, tapi untuk seluruh yang ada di Indonesia, baik itu apa namanya, perguruan tinggi swasta, perguruan tinggi negeri, bahkan pemerintah daerah dan sebagainya, ini menjadi salah satu, apa namanya, dasar ya, atau istilahnya kebijakan BRIN di sini, yang mempengaruhi nanti, penelenggaraan biaya kuliah 0 rupiah yang ada di polteknik nubil. Nah, sehingga, tujuan dari kebijakan 0 rupiah di polteknik nubil ini, sebagaimana disampaikan oleh Deputi Bidang SDM IPTEC BRIN, Pak Edikiri Rahman Putra, BSD, bahwa tujuan ini memang, dalam rangka untuk membuka kesempatan bagi mahasiswa yang memiliki minat untuk belajar nuklir, supaya lebih luas lagi. Dan mungkin juga ada keterbatasan si ekonomi, ini sangat membantu sekali, karena memang, kalau kita lihat dari beberapa mahasiswa yang belajar di polteknik nuklir atau di SDTN sebelumnya, itu memang banyak sekali sebenarnya dari masyarakat yang ada di luar Jawa atau istilahnya yang di penduduk, yang ada di provinsi-provinsi, yang ada di Indonesia Tengah maupun Indonesia Timur, yang mungkin itu dari sisi ekonomi juga ada keterbatasan. Nah, ini dengan adanya yang kecekan di sini, harapannya itu sangat membantu dan mendorong supaya bisa terwujud, mendapatkan talenta-talenta dari bidang teknologi nuklir. Nah, sehingga ini menjadi sempatan bagi masyarakat, talenta-talenta yang memang disiapkan sebagai SDTN tech unggul, khususnya dalam bidang ketenaga nukliran. Nah, ini salah satu tujuannya, sehingga kebijakan biaya nol rupiah selama studi di poltek nuklir ini dibuka. Nah, sebenarnya apa komponen biaya nol rupiah yang ada di poltek nuklir? Nah, ini mungkin juga yang muncul pertanyaan dari banyak yang masuk ke kami, termasuk juga yang mungkin banyak ditanyakan oleh para siswa ketika kami mensosialisasikan hal ini. Sebenarnya, biaya nol rupiah itu seperti apa? Apakah semuanya atau ya hanya SPP saja atau seperti apa? Nah, disini perlu kami sampaikan bahwa biaya kuliah yang di poltek nuklir itu terdapat beberapa komponen. Tepatnya ada enam komponen di sini. Pendaftaran, kemudian biaya pendaftaran ketika masuk. Jadi, ketika masyarakat atau dari lulusan SMA, SMK, segera jatuh itu mendaftar di poltek nuklir, itu seperti membeli formulir, formulir untuk pendaftaran. Nah, itu dimaksud dengan biaya pendaftaran itu di situ, formulir pendaftarannya itu. Di mana kalau menurut PP tarif yang sudah ditentukan itu biaya pendaftaran atau formulirnya ini adalah 200 ribu. Nah, ini termasuk hal yang di nol rupiahkan. Kemudian biaya SPP atau istilahnya sumbangan penelenggaraan pendidikan. Biaya SPP. Ini juga apa namanya, biasanya setiap semester ya, kalau biaya pendaftaran tadi hanya sekali ketika mendaftar, entah diterima atau tidak, itu akan terkena biaya pendaftaran. Kalau SPP itu adalah untuk yang sudah diterima. Kemudian ada biaya KRS, baik itu mata kuliah teori maupun mata kuliah praktikum. Jadi, setiap mahasiswa yang mengambil rencana studi di sebuah semester, di satu semester, baik itu teori maupun praktikum, itu akan terkena biaya. Dan biaya teori dan praktikum berbeda. Tentu saja karena memang penelenggaraan praktikum itu membutuhkan bahan, di mana untuk penelenggaraan bidang teknologi itu juga membutuhkan biaya yang istilahnya khusus. Khusus di sini memang tidak sama dengan yang lain. Misalnya harus ada pengadaan sumber radiasi dan sebagainya. Kemudian ada komponen biaya ujian semester yang dilaksanakan setiap semester seperti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemudian ada juga biaya sarana-prasarana. Memang ini kalau menurut PP tarif itu dibayarkan sekali. Setiap 1 kali mahasiswa selama masa studi itu hanya sekali. Kalau SPP, KRS, ujian semester itu tiap semester. Kemudian wisuda ini juga sekali. Di akhir ketika sudah lulus yudisium, maka nanti dapat mengikuti wisuda, maka akan muncul tagihan untuk biaya wisuda. Jadi mahasiswa di Polteknobor atau STT sebelumnya itu akan terkena komponen biaya ini selama studi. Ke enam komponen biaya ini. Yang dinolakan rupiah itu semuanya ini. Enam komponen di sini. Di mana komponen biaya ini memang itu digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan selama masa studi empat tahun atau delapan semester. sehingga ketika ada biaya nol rupiah di sini, artinya seluruh mahasiswa ini memang bisa dikatakan gratis. Artinya semenjak mendaftar pun hingga nanti selesai, wisuda, itu semuanya tidak mengeluarkan biaya atau biaya itu nol rupiah. Lantas kenapa tidak disebut dengan gratis? Karena memang sebenarnya ini ada subsidi dari negara. Dari negara atau dalam hal ini menggunakan anggaran dari BRIN yang itu digunakan untuk membiayai seluruh komponen biaya ini. Komponen biaya yang digunakan selama penyelenggaraan pendidikan. Selama empat tahun untuk tiap mahasiswa atau masa studi lapan semester. Nah ini sehingga ketika nanti ada istilah gratis itu sedikit berbeda karena untuk biaya nol rupiah ini artinya nanti ada subsidi. Tapi kalau gratis itu kan memang kalau dia dari sudut pandang mahasiswa itu memang tidak mengopan biaya sama sekali atau bisa dikatakan gratis. Tapi dia dari sudut pandang kami sebagai penyelenggara dan mana kami juga sebagai representasi yang memberikan subsidi maka biaya nol rupiah karena nanti akan kita menggunakan subsidi. Dan terus saja untuk kebutuhan akuntabilitas administrasi jadi semua mahasiswa ya nanti akan terkena kebijakan biaya nol rupiah ini akan terdata. Mahasiswa siapa itu akan mendapatkan biaya nol rupiah untuk ke-6 komponen di sini. Nah itulah makanya disebut dengan biaya nol rupiah. Nah oleh karena itu memang betul sebenarnya biaya kuliah di Politeknikulir itu nol rupiah itu ya memang karena kalau dari sisi mahasiswa itu sama sekali tidak mengeluarkan biaya. Kemudian kalau dari kami itu memang memberikan semacam subsidi ya atau istilahnya itu kita berikan kayak potongan ya dengan potongannya itu adalah 100% sehingga biaya kuliahnya menjadi nol rupiah seperti itu. Nah sehingga definisi atau istilah dari biaya nol rupiah inilah yang kami gunakan. Nah selanjutnya apakah ada biaya-biaya yang lain selain ke-6 komponen di sini yang nanti mungkin akan muncul selama pendidikan ya. Tentu ini adalah hal yang memungkinkan ya artinya biaya nol rupiah untuk ke-6 komponen di sini ini sebenarnya bagi seorang mahasiswa itu sudah cukup untuk mengikuti pendidikan ya di Polteknobel selama 4 tahun atau 8 semester ini ya. Tapi apakah memungkinkan ada biaya-biaya? Ada memang. Tapi itu memang sebenarnya menjadi sesuatu hal yang nanti itu akan apa namanya menjadi tambahan dan itu untuk kebutuhan mahasiswa sendiri ya. Sebagai contoh misalnya mahasiswa ketika memerlukan apa namanya syarat tufel ya untuk mengikuti kegiatan tertentu gitu mengikuti syarat tufel ya mau tidak mau harus mengambil baik itu pelatihan misalnya kalau memang diperlukan atau mengambil tes tufel nah ini memang menjadi keluar biaya kembali itu memang dibubankan kepada mahasiswa secara mandiri nah itu hal-hal seperti itu itu jika memang diperlukan nanti ada beberapa kegiatan atau persyaratan yang harus ada sertifikat tufel termasuk di pendaftaran nanti juga ada seperti contoh tes potensi akademik yang kami butuhkan sebenarnya adalah hasilnya sehingga silahkan dari masing-masing pendaftar itu dapat mengambil tes ya dimanapun ya selama itu memang tes yang di apa kita tentukan itu dalam arti memenuhi persyaratan ya sehingga nanti hasil dari tes tersebut dapat digunakan untuk melakukan pendaftaran nah ini adalah terkait dengan komponen biaya 0 rupiah yang ada di Poltek Nuklil nah berikutnya bagaimana untuk melaksanakan atau menjadi mahasiswa itu tentu saja dengan mengikuti penerimaan mahasiswa baru nah di tahun 2002 tahun Akademi 2002-2023 ini kita mulai membuka penerimaan mahasiswa baru ada untuk di PMP 2002 ini pertama ada jalur reguler dimana jalur reguler ini penerimaannya untuk siswa atau lulusan dari SMA atau SMK atau segerajat dan prinsipnya adalah di jalur reguler ini adalah kami melakukan perekrutan talenta yang direkomendasikan sekolah artinya apa memang ada peran dan juga kontribusi dari sekolah supaya siswa atau peserta atau pendaftar ini memang lulusan sekolah tersebut yang memang direkomendasikan karena memang yang kami cari itu talenta sehingga untuk mengetahui apakah betul pendaftar tersebut memang memiliki potensi motivasi yang kuat terutama itu yang paling tahu adalah pihak sekolah sehingga sekolah ini menjadi salah satu mitra kami untuk kami mengetahui bahwa pendaftar ini memang mempunyai potensi dan motivasi yang besar untuk kuliah di pol teknoklir malah nanti ketika lulus diharapkan menjadi talenta dalam bidang teknoklir sehingga kami perlukan peran serta atau keterlibatan dari pihak sekolah nah untuk jalur reguler ini kami membuka sebanyak kotanya sebanyak 120 ya meskipun ini sifatnya sementara dan memungkinkan untuk berubah baik itu bertambah kemudian 120 kuota ini untuk tiga program studi jadi kurang lebih setiap program studi itu sekitar 40 mahasiswa baru yang akan kami terima di tahun akademik 2002 2023 besok 2022 dan 2023 nah apa persyaratan umum untuk jalur reguler jalur reguler pertama calon mahasiswanya itu adalah untuk siswa kelas terakhir jurusan eksakta tahun 2021 2022 atau yang lulus tahun ini istilahnya kemudian nanti akan mengikuti seleksi administrasi dengan persyaratan ini ada surat rekomendasi dia juga wajib jadi mandatori kemudian scan rapor semester 1 sampai dengan 5 atau sampai dengan 6 kalau memang sudah ada dan sudah dilegalisir dimana nanti ada persyaratan untuk nilai matematika fisika kimia dan bahasa inggris itu minimal 7,5 nah ini menjadi sesuatu yang apa namanya persyaratan yang dipersyaratkan di poltek nuklir ini untuk penerimaan mahasiswa barunya 7,25 mohon maaf jadi saya konfirmasi nilai rapor matematika fisika kimia matematika fisika kimia dan bahasa inggris itu rata-rata itu rata-rata adalah 7,25 untuk skala 10 atau 2,9 jika skalanya 4 kemudian ada surat keterangan sehat dari dokter dan surat keterangan berita warna kemudian ada skani jasa sertifikat bukti prestasi jika ada misalnya pernah bukti prestasi kejuaraan atau prestasi non-akademis yang lain itu bisa disertakan di situ dan ditambah dengan pasfoto serta surat motivasi ini juga salah satu hal yang akan kita gunakan pada tahap wawancara nah tentu saja di dalam menyiapkan persyarat disini seperti surat keterangan sehat bebas buta warna ini tentu setiap peserta itu membutuhkan biaya untuk mendapatkan keterangan tersebut ya entah melalui menggunakan tes ataupun yang lain itu memang biaya dalam hal ini dibebankan pada masing-masing kemudian berikutnya ada seleksi tahap satu jadi setelah seleksi administrasi lolos itu nanti yang lolos seleksi administrasi akan melanjutkan di seleksi tahap pertama apa seleksi tahap pertama ini baru tes potensi akademik kemudian ada tes substansi substansi disini mencakup materi matematika fisika kimia dan bahasa inggris tes potensi akademik ini memang aptitude tes ini memang tujuannya untuk mengukur dan untuk menilai bagaimana kemampuan calon mahasiswa disini ketika nanti mengikuti perkuliahan di poltek karena memang sekali lagi kami mencari tahleta sehingga kita butuh seleksi yang itu memang benar-benar kami akan mendapatkan tahleta yang punya motivasi kuat jadi bukan karena sudah diberikan biaya 0 rupiah kemudian kuliahnya itu nanti tidak serius kalau lulus juga syukur kalau gak lulus gak apa-apa atau juga gak bayar kita menghindari hal itu sehingga yang kami cari betul-betul tahleta yang punya motivasi kuat dan kemauan untuk nanti belajar tentang teknik nuklir dan lulus menjadi tahleta-talenta dalam bidang teknologi nuklir nah diseleksi tahap satu yang mencakup tes potensi akademik dan tes substansi itu akan kita laksanakan nanti secara serentak itu di 4 kota besar di Padang Jakarta Yogyakarta dan di Bali nanti apakah akan ada dibuka di kota yang lain kami belum mendapatkan kami belum memutuskan sementara yang kami tentukan ada di 4 kota besar terlebih dahulu nah bagi peserta yang lolos di tahap satu tes potensi akademik dan tes substansi itu nanti akan kita lanjutkan di tahap seleksi tahap kedua yaitu tes wawancara nah ini tes wawancara dilakukan di kampus Poltec langsung jadi peserta yang lolos di tahap satu itu diminta untuk hadir di Poltec berlangsung akan dilakukan wawancara nah perlu kami sampaikan untuk seleksi tahap satu yang tes potensi akademik itu akan dilakukan juga secara langsung sedangkan tes substansi itu nanti juga langsung tapi menggunakan CBT ya computer based test ya jadi testnya menggunakan aplikasi langsung sehingga langsung diketahui hasil nah berikutnya ini terkait dengan persyaratan umum terkait biaya pendaftaran ya tadi ya dan kuliah tadi biaya pendaftaran yang 0 rupiah ya yang kalau menurut PP tarif itu harusnya 200 ribu itu ada yang dikecualikan yaitu biaya yang mungkin muncul ketika apa pelaksanaan tes potensi akademik ya ini biaya ini muncul karena memang apa yang kami butuhkan itu adalah hasil tesnya sehingga untuk kebutuhan tes potensi akademik di sini itu apa namanya kami juga nanti mengajak ke pihak tiga pihak ketika untuk penyelenggara namun seluruh biaya pendaftaran itu langsung dibayarkan dan disetorkan ke pihak ketiga tersebut sebagai penyelenggara tes hasilnya itulah nanti yang diserahkan kepada kami kemudian termasuk biaya tes kesehatan itu menjadi walaupun pendaftarannya 0 rupiah tapi untuk biaya tes kesehatannya itu dibayarkan secara mandiri oleh para peserta nah kemudian untuk pelaksanaan perkuliahan dimana biaya pendidikan ataupun SPP KRS itu sudah 0 rupiah selama studi ada beberapa hal yang harus dipenuhi oleh para mahasiswa nanti pertama adalah cuti maksimal itu hanya dua semester selama masa studi sehingga kalau cuti ini diambil semuanya maka nanti total waktu studinya itu ketika sudah masuk sampai lulus itu berarti 5 tahun meskipun tetap dihitung masa studinya 4 tahun karena cuti ini tidak dihitung sebagai masa studi kemudian selama pendidikan nanti wajib mengikuti research assistance nah ini memang juga sudah menjadi apa tentang di kurikulum ya itu nanti akan ada kegiatan perkuliahan yang itu dilaksanakan secara apa menggunakan bentuk research assistance serta mahasiswa juga harus memenuhi kinerja akademik dan juga soft skill yaitu menggunakan IPK dan juga SKP jadi di mahasiswa juga ada SKP terkait dengan sikap nah bagaimana alur pendaftaran dilakukan yang pertama adalah peserta bisa mengakses portal PMP bisa diakses di pmp.politechno.acid kemudian nanti silakan memilih periode pendaftaran artinya atau istilahnya memilih jalur PMP jalur pendaftarannya saat ini yang terbuka hanya satu dari kita hanya membuka satu jalur yaitu jalur regular kemudian silakan mengisikan biodata nah disini poin penting pengisian biodata yang pertama ini adalah menggunakan NIK atau nomor KTP serta email aktif karena dengan NIK disini itu mandatory dan hanya sekali ketika nanti NIK ini digunakan untuk pendaftaran berikutnya sudah tidak bisa jadi hanya sekali jadi pastikan ketika mendaftar itu dalam kondisi sudah disiapkan apa namanya istilahnya menggunakan NIK yang valid kemudian ketika dilakukan tagian pembayaran silakan memasukkan voucher voucher ini bentuknya adalah untuk potongan nanti setelah mengisi biodata akan diminta voucher silakan masukkan kode voucher kode voucher diperoleh bisa dilihat di portal PMP bisa dilihat di informasi pendaftaran silakan disitu sudah kami cantumkan voucher pendaftaran sehingga voucher ini bukan diperoleh harus berbayar juga tidak dan ini untuk menghindari penipuan bahwa voucher ini prinsipnya adalah sebagai bentuk akuntabilitas kita dengan memberikan subsidi 0 rupiah pada pendaftaran disini kemudian mengisi formulir pendaftaran yang lebih lengkap lagi setelah tadi mengisi biodata yang pertama biodata yang kedua itu lebih lengkap termasuk itu nanti upload dokumen disini untuk mengisinya itu menggunakan ID dan PIN yang sudah diperoleh ketika melakukan pembayaran atau mengintipkan voucher lagi setelah selesai mengisi formulir pendaftaran secara lengkap upload dokumen silakan di klik submit klik submit sudah selesai tinggal mengikuti jadwal seleksi dan tes secara online kemudian nanti juga tinggal menunggu pengumuman setelah itu di tahap registrasi nah ini laman portal penerimaan mahasiswa baru protek nuklir bisa diakses di pmb.proteknuklir.acid nah kemudian selain jalur reguler PMB tahun ini kami juga membuka program alih jalur nah apa itu program alih jalur ini adalah program untuk meningkatkan kualifikasi dari lulusan D3 menjadi sarjana terapan atau D4 penerimaan ini memang sementara kami buka hanya untuk pegawai BRIN yang masih memiliki kualifikasi berikan D3 mekanismenya adalah dengan melalui penilaian portfolio dalam rangka untuk merekognisi pembelajaran lampaunya jadi mungkin pengalaman bekerjanya pernah menulis di artikel ilmiah itu menjadi salah satu bagian dari portfolio yang nanti akan dilakukan assessment nah sehingga peserta pendaftar di sini adalah hanya pegawai BRIN dan statusnya nanti adalah tugas belajar mekanisme alih jalur di sini prinsipnya adalah kita akan memetakan pendidikan sebelumnya yang di D3 yang secara umum atau normalnya itu minimal 110 SKS sedangkan diploma 4 itu 144 SKS sehingga masih ada kekurangan 34 SKS sehingga nanti untuk program alih jalur ini mahasiswa akan menempuh waktu rata-rata dua semester memang tergantung dari hasil assessment karena kan assessment di sini nanti akan melihat kesesuaian pendidikan sebelumnya dengan kurikulum prodi yang ada di Poltek Nuklet sehingga ketika bidangnya itu cukup jauh berbeda ya mungkin bisa lebih dari 34 SKS karena ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa diakui atau dari hasil assessment itu sudah bisa diterima dan dijadikan sebagai nilai pada kurikulum yang baru nah ini bentuk implementasi pembelajaran untuk program alih jalur ya jadi prinsipnya adalah pembelajaran dengan sistem blok atau modul kemudian juga bisa kelompok simulasi di kasus kriteria penilaian juga itu nanti tetap menggunakan prinsip apa edukatif otentif objektif akuntabel dan bisa dilihat bersama kemudian metode assessment ini prinsipnya adalah melihat penilaian dari portfolio tersebut secara kuatatif dan kualitatif tentu dengan melihat apa namanya kurikulum yang ada di program studi nah tempat pembelajarannya itu bisa lebih fleksibel di kampus atau di tempat kerjanya sesuai dengan hasil assessment prinsipnya kapan program alih jalur ini akan kami buka sosialisasi program alih jalur ini mungkin baru akan kita mulai nanti di bulan Maret pendaftaran ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya kita buka untuk program alih jalur itu selalu di bulan April April sampai Juni ini memang cukup lama jadi ada sekitar tiga bulan karena memang nanti peserta atau calon pendaftar itu harus mempersiapkan portfolio-nya selain harus memastikan sudah berstatus sebagai tugas belajar artinya nanti perlu ada mekanisme tugas belajar terlebih dahulu Juni-Juli itu proses assessment akhir Juli itu hasil penetapan dan sampai Juli itu selesai itu termasuk daftar ulang dan perkulihan akan kita mulai di bulan September nah program ini rencana memang akan dibuka tiap semester contoh misalnya besok April kita buka dimana April itu sekarang semester genap itu nanti para pendaftar ini akan mulai kuliah itu di semester ganjil 2022 nanti di September sampai Januari jika kita membuka kembali program Alis Jalur itu untuk studi di semester genap di bulan Februari nah saya kira itu ya terkait dengan apa namanya PNB jadi penemuan sebarunya ada dua jalur yang rencananya nanti akan kita buka baik itu jalur reguler yang sekarang sudah dibuka serta jalur program alis jalur yang nanti akan insya Allah akan kita buka di bulan April nah ini adalah beberapa profil lulusan dari alumni Politek Nuklear atau STTN sebelumnya tahun 2015 jadi distribusi atau sebaran lulusan Politek Nuklear itu memang dominan ada di industri disini bisa kita lihat industri sendiri 53% kemudian lainnya itu nanti bisa bekerja di Batan dulu kemudian atau juga ada di Pak Peten dan sebagainya itu juga ada yang 2% disini di BUMN serta profesi lainnya wira usaha studi lanjut itu juga ada dan yang lain-lainnya ini biasanya apa namanya lulusan-lulusan itu yang memang ya bekerjanya dalam bidang-bidang yang mungkin tidak terkait secara langsung dengan bidang prodinya tapi 85% dari lulusan kami itu terserap artinya terserap dalam waktu sekitar 6 bulan 85% terserap artinya mendapatkan pekerjaan ataupun studi lanjut nah ini juga sama beberapa alumni kami ada yang yang rata-rata sudah pada studi lanjut ini semuanya ada yang di Thailand ada yang di Perancis dan sebagainya nah di Poltek Nuklir itu mahasiswa nanti juga akan dibekali dengan pelatihan dan sertifikasi kahdian nah ini dan ini termasuk walaupun ini tadi di luar komponen biaya mulai dari pendaftaran SPP dan sebagian tadi tapi ini termasuk pelatihan yang nanti juga akan kita berikan artinya mahasiswa tidak akan dikenai biaya meskipun ada beberapa jenis pelatihan nanti ya sampai sekarang kita sudah melenggarakan pelatihan untuk membekali mahasiswa itu dengan sertifikasi kahlian ini ada empat ya jadi ada PPR Industri kemudian ada PPR Medik kemudian ada Operator Radiografi kemudian ada UT ya Operator UT nah dari empat ini nantinya juga akan kita tawarkan ke mahasiswa dan mahasiswa nanti akan diberikan bisa satu atau dua yang itu nanti akan diberikan diberi subsidi artinya mahasiswa tidak perlu membayar biaya tapi jika akan menambah pelatihan yang lain nanti baru kita akan buka karena sebenarnya dengan satu atau dua sertifikat kahlian itu sudah cukup bagi seorang lulusan menjadi seorang SDM yang kompeten dan tersertifikasi kemudian juga kita menyelenggarakan program pemagangan di industri dosen dan mahasiswa ini beberapa contoh yang sudah kita laksanakan baik itu di NDT atau di pusat penelitian itu juga ada termasuk ada juga yang di luar negeri di SLRI juga ada beberapa mahasiswa yang ikut seperti research asisten seperti itu nah ini yang di SLRI Thailand beberapa mahasiswa kami dan ini terakhir kemarin tahun 2020 pas pandemi itu dua mahasiswa kami itu tugas sahih disana melakukan penelitian dan dinyatakan lulus juga kalau yang lainnya ini adalah mahasiswa yang mengikuti magang atau kerja praktek disana dan ini beberapa yang ikut penelitian dengan Pak Edi kiri juga yang sebagai melaksanakan penelitian disana kemudian kami juga melakukan sinergi dengan industri baik itu di dalam dan di luar negeri terlibatan kami dengan institusi di luar negeri seperti di Rosatom Teh kemarin kita juga ada beberapa implementasi kerjasama kemudian dengan industri NDT di Radian kemudian juga dari apa namanya kampus yang ada di luar negeri dengan TPU Toms Polytechnic University ini juga sempat kita selenggarakan dan sekarang juga ada satu dosen kami yang sudah melanjutkan studi S3 di TPU ini dengan biasiswa dari Rosatom juga nah ini beberapa alumni yang juga sudah mempunyai kiprah karir cukup apa mengembirakan jadi ada alumni kita yang saat ini bekerja di apa namanya di industri sebagai kepala teknik tambang ada juga yang berwira swasta dan sekarang sudah mendirikan sebuah perusahaan dalam bidang teknopler di PT Intergy ini dan kita pun juga juga ada kerjasama sekarang dengan PT Intergy di sini termasuk dalam rangka untuk meningkatkan pelatihan atau kemampuan berwirausaha bagi mahasiswa serta alumni lain yang kami yang ada di industri juga dia bekerja sebagai lead auditor apa namanya dalam bidang kontraktor tambang baik saya kira demikian untuk pemaparan kami jadi kami mengundang para talenta muda untuk bergabung di protek nuklir untuk menjadi lulusan dengan kompetensi IPTEC nuklir serta tersertifikasi yang siap bekerja terima kasih pas nuklir itu kami saya kembalikan ke Pak Abi terima kasih Pak Muta Dan pemaparan yang cukup menarik dijelaskan dari kurikulumnya bagaimana profilnya bagaimana cara mendaftarnya dan kemudian bagaimana setelah nanti ilulus disini kami sudah melihat beberapa pertanyaan di question and answer tapi sebelumnya saya berikan kesempatan kepada tadi Pak Agus Rial masih bergabung gak Pak Agus Rial Pak Agus Rial tadi saya lihat price hand Pak Agus Rial halo apakah jadi mau bertanya kalau belum saya berikan kesempatan kepada Muhammad Sahindra silahkan untuk mengajukan pertanyaannya terima kasih apakah suara saya sudah terdengar Pak sudah cukup jelas baik disini saya izin bertanya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan yang pertama itu terkait masalah kebijakan RP 0 rupiah ini begitu nah di sosmed Poltek Nuklir itu di PLT Deputi bidang SDM IPTEC Brain yang disampaikan oleh Pak Edi Kiri Rahman itu dituliskan bahwa kebijakan ini akan dilakukan terus menerus dan dievaluasi dampaknya seperti itu nah apakah ada peluang untuk kami nanti bakal istilahnya kebijakan ini bakal stop di tengah jalan begitu Pak sekiranya dari penyelenggara dianggap tidak efektif seperti itu kemudian yang kedua itu adalah terkait masalah apa namanya RP 0 rupiah ini juga apakah sudah terdapat SK atau surat resmi dari Brain atau dari Poltek Nuklir itu sendiri seperti itu biar kami juga untuk menyampaikan ke orang tua itu ada loh buktinya ini loh Pak surat dari Brain sudah ada seperti itu sehingga orang tua pun bisa percaya seperti itu mungkin itu saja Pak terima kasih Assalamualaikum Wr Wb Waalaikumsalam Boga Pak Mutadar Tadi dari Masa Hindra Hindra Rikul Pratama pertama terkait dengan apakah ada kemungkinan peluang kebijakan ini berhenti ya betul sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Deputi di website-nya maupun di beberapa sosialisasi memang prinsipnya ini kebijakan baru dan pertama dan nanti akan dilakukan terus-menerus dan tentu juga dievaluasi yang namanya sebagai program atau kebijakan tentu memiliki mekanisme untuk dilaksanakan kemudian dievaluasi dan ketika itu memang memberikan dampak positif itu nanti akan dilanjutkan terus apakah ada kemungkinan berhentinya di tengah-tengah jadi yang dikhawatirkan itu adalah ketika mengikuti program kebijakan kuliah 0 rupiah ternyata di tahun kedua itu ternyata berhenti ternyata wah cukup bayar sekarang teknisnya tidak akan seperti itu jadi pertama melakukan evaluasi itu tidak hanya dilihat dalam periode satu atau dua tahun mungkin karena program ini adalah untuk melihat nanti bagaimana ketika kebijakan ini memiliki dampak artinya mahasiswa yang tadi diberikan subsidi sehingga kuliah 0 rupiah nanti lulus menjadi talenta efek nuklir talenta ini memiliki kontribusi yang nyata baik itu terkait dengan riset nanti berkontribusi pada kegiatan yang diselenggarakan di BRI termasuk ketika menjadi mahasiswa itu kontribusi mahasiswa yang mengikuti riset asisten ini ternyata juga memiliki dampak terbantunya banyak riset-riset yang ada di BRI nah ini tentu evaluasinya tidak hanya sekedar satu tahun dua tahun tapi tentu saja bisa dalam jangka panjang artinya paling tidak dalam satu periode setelah lima tahun misalnya atau ketika nanti sudah terdapat dua periode lulusan mahasiswa mahasiswa itu kan empat tahun dua kali berarti nanti delapan tahun baru dilihat evaluasinya dan ketika nanti di tengah apakah bisa berhenti di tengah-tengah tentu tidak kita tidak akan apa namanya memberikan kebijakan itu nanti ketika di tengah-tengah itu kemudian akan ber apa namanya akan berhenti kemudian menjadi berbayar tidak akan di tengah-tengah yang sudah terkena kebijakan di awal kan tadi sesuai dengan apa perkanya itu ya nol rupiah itu untuk empat tahun sehingga ketika nanti itu belum selesai empat tahun itu masih berhenti diberikan selama empat tahun atau delapan semester tepatnya itu yang pertama yang kedua apakah tadi terkait dengan surat ya atau SK SK terkait ini ya kebijakan ini ya kebijakan ini memang ada ya ada SK nya jadi memang bisa dilihat dari sebenarnya kalau dari apa namanya dokumennya itu bukan SK tapi peraturan ya peraturan kepala BRIN ya peraturan kepala BRIN yang mana itu menunjukkan bahwa di Poltek Nuklir untuk biaya apa namanya kuliahnya itu di nol rupiahkan nah dengan komponen tadi itu ya ada enam komponen sebenarnya ada satu komponen lagi dormitory tapi dormitory tidak terkait langsung dengan pendidikan sehingga tidak kami cantumkan tadi jadi itu sebenarnya kalau dokumennya ada itu ada di perka BRIN nanti sebenarnya bisa dilihat di halaman DJIH ya DJIH eh DJIH ya DJIH ya DJIH ya DJIH ya BRIN nah disitu bisa dicari terkait dengan apa namanya nol rupiah ini ya tapi itu tidak hanya khusus untuk Poltek itu untuk semua satker-satker yang memungkinkan atau istilahnya dapat memberikan subsidi atau biaya nol rupiah untuk layanannya tidak hanya Poltek banyak sekali yang ada di print yang itu layanan yang diberikannya itu nol rupiah begitu ya teknisnya kalau misalnya nanti membutuhkan dokumen tersebut atau misalnya terkait untuk dicampaikan ke orang tua sebenarnya bisa diajak orang tuanya untuk melihat pengumuman atau mungkin bisa ditunjukkan di apa portal PMB kami silahkan ditunjukkan sambil mendaftar bersama ketika diminta pembayaran itu nanti silahkan memasukkan vouchernya itu nanti bisa dilihat nanti sebenarnya terkait dengan apa namanya apakah memang betul apa nol rupiah itu bisa dilihat disitu dan kalau kita lihat di portal memang status jalur yang tertampil disitu itu berbayar mohon maaf mungkin saya izin share share screen sebentar ya untuk saya tunjukkan terkait dengan ini apa namanya halaman di portal PMB nya nah ini benar-benar jangan terlihat ya nah disini kalau kita lihat di jalur seleksi disini kalau kita buka di halaman pertama kemudian kita lihat nah ini jalur seleksi ini kok statusnya berbayar gak apa-apa ini memang berbayar itu tujuannya untuk tadi nol rupiahnya tadi dan tujuannya nanti supaya kita juga mengisi voucher karena kita tetap walaupun ini nol rupiah kita tetap harus melakukan akuntabilitas sehingga kita bisa mengetahui siapa saja pendaftar yang menggunakan layanan atau subsidi nol rupiah gitu ya jadi saran kami silakan aja orang tua itu bisa ditunjukkan informasi yang itu resmi kami publis ya di sosial media resmi kami kemudian di website-website yang ada di print termasuk mengakses ke portalnya ini silakan supaya nanti bisa dilihat secara langsung terima kasih saya kira oke melanjutkan yang tadi Pak Tadan ini ada beberapa pertanyaan ya terkait hal itu kalau terkait PMB tadi vouchernya itu bisa diambil di mana Pak Tadan oh ya jadi voucher itu nanti bisa langsung dilihat ada di halaman ya di portal ya ini silakan bisa dilihat itu kalau kita lihat di informasi ini ada informasi pendaftaran nanti disini bisa dilihat kode voucher pendaftaran ini sudah ada atau ketika mengakses di halaman pertama pun sebenarnya sudah bisa dilihat di paling bawah disini bisa dilihat ini nanti biasanya pengumuman pendaftaran oh ya berarti gak ada disini berarti informasi pendaftaran nih di voucher pendaftaran silakan berikut kami sampaikan kode voucher ya semua sama ini jadi gak ada kode vouchernya yang paling penting pastikan mengisi kode voucher karena kalau enggak nanti muncul tagihan gitu karena muncul tagihan oke itu yang perlu diperhatikan oke Pak Tadan tadi udah bicara tentang PMB-nya kemudian bener gak nol rupiah ini ada lagi nih yang bertanya juga nih jika sudah lulus poltek nuklir apakah bisa melanjutkan kuliah di universitas jurusan lain selain teknik nuklir saya gabungkan aja pertanyaannya itu dari Ibu Indah saya gabungkan pertanyaan berikutnya adalah bentar apakah juga bisa nanti langsung ditempatkan Pak disalurkan nah itu loh apakah nanti setelah lulus lulus itu bisa lanjut kuliah dan juga bisa disalurkan di perusahaan lain mungkin itu baik ya terima kasih jadi yang pertama terkait dengan apakah nanti setelah lulus dari poltek bisa melanjutkan ke jenjang yang lain jelas bisa ya artinya misalnya nanti ke jenjang S2 itu memungkinkan S3 itu juga memungkinkan ya memang nanti lulusan dari poltek nuklir itu adalah gelarnya adalah sarjana terapan teknik sarjana teknik terapan sarjana teknik terapan jadi S3 terapan ini memang nomor kelatur baku yang sudah diterbitkan oleh Dikti untuk apa namanya vokasi yang dalam hal ini yang sarjana terapan apakah bisa melanjutkan studi yang lanjut saya S2 selain teknik nuklir bisa sangat bisa sangat bisa dan sudah banyak alumni-alumni kami itu justru melanjutkannya ke sana melanjutkannya bahkan bidangnya yang tidak terkait dengan teknik nuklir ada walaupun tetap sama-sama teknik misalnya nanti terkait dengan teknik mesin tidak ada yang masuk ke teknik mesin tentu saja bisa juga dari lulusan Prodi Elins dulu ya itu melakukan di teknik mesin atau istilahnya mechanical engineering masuk ke sana begitu kemudian kalau disalurkan ya disalurkan ke mungkin maksudnya disalurkan ke pekerjaan ya kalau disalurkan ke pekerjaan secara langsung itu tidak artinya kita tidak mengikatkan artinya setiap mahasiswa itu nanti semua akan disalurkan itu tidak tapi kita ada beberapa kerjasama ataupun juga kita itu ada beberapa permintaan dari industri yang biasanya itu mulai ditawarkan ketika mahasiswa itu belum lulus yang dicari itu adalah mahasiswa-mahasiswa yang belum lulus misalnya sedang di semester delapan sedang menyelesaikan tugas akhir itu nanti akan ada tawaran bagi mahasiswa-mahasiswa tersebut ya bahkan ada juga yang ketika nanti sudah lulus pun ya itu juga nanti akan kita apa namanya informasikan karena ada banyak permintaan-mintaan dari industri tersebut yang membutuhkan SDM membutuhkan apa namanya terakhir kerja dan nanti kita biasanya tidak langsung menyalurkan tapi kita memberikan rekomendasi karena ada beberapa perusahaan itu yang nanti memberikan meminta rekomendasi kalau mereka itu mungkin tidak mau meseleksi secara langsung jadi yang diberikan adalah rekomendasi itu akan kita memberikan rekomendasi ada juga perusahaan yang itu nanti meminta lulusannya itu dan nanti akan diseleksi oleh mereka itu juga ada jadi prinsipnya memang tidak akan disalurkan secara langsung tapi peluang untuk mendapatkan tawaran pekerjaan itu memang ada dan nanti akan dibantu dari pihak kampus ketika ada perusahaan-perusahaan yang menghubungi ke kampus untuk mendapatkan calon-calon pelamarnya begitu Pak Abie ya Pak Taden masih bicara tentang lapangan pekerjaan tadi kalau tidak salah pada waktu itu ada program riset asisten yang itu menjadi mandatori di Poltek Nuklir nah di tahun keempat nantinya akan mahasiswa menjadi riset asisten selama satu tahun di Brina itu bagaimana mungkin bisa ditambahkan di sini Pak Taden oh ya betul jadi mahasiswa itu memang nanti ada kewajiban untuk mengikuti riset asisten terutama yang besok ini mahasiswa baru ya tahun 2022 ini ya ini nanti ketika selama masih studi itu wajib untuk mengikuti riset asisten itu biasanya di rencananya dilaksanakannya itu nanti di semester tujuh atau delapan jadi tidak di tahun terakhir dan itu nanti akan mendapatkan SK SK dari Brin langsung karena nanti riset asistennya di sini itu berada di pusat riset yang ada di Brin kita ketahui ada banyak sekali pusatnya ada di Brin nanti ketika terdaftar sebagai riset asisten di situ itu akan mendapatkan SK dan SK ini berlaku selama satu tahun berlaku selama setahun sehingga misal nanti riset asistennya itu ikutnya di semester delapan nanti masih setelah lulus itu masih punya SK sebagai riset asisten nah itu tetap saja nanti masih bisa terlibat di Brin tersebut selama mengikuti riset asisten kebijakan Brin bagi mahasiswa yang mengikuti riset asisten ini akan mendapatkan kayak semacam honorarium jadi memang dibayar setiap bulannya itu ada nah artinya apa memang kesempatan jadi riset asisten di sini itu juga sekaligus bisa digunakan ketika nanti misal akan studi lanjut untuk mendapatkan beasiswa dari Brin studi lanjut S2 S3 itu bisa menggunakan beasiswa dari Brin karena pernah riset asisten di Brin nah ini menjadi salah satu kesempatan dan peluang juga nah nantinya ketika sudah sampai ke S3 itu Brin bisa mempertimbangkan untuk diterima sebagai riset yang ada di Brin dengan mekanisme penerimaan pegawai atau penerimaan apa namanya riset yang ada di Brin nantinya begitu Pak oke jadi ketika nanti mahasiswa di Poltec itu mengikuti riset asisten mendapatkan apa namanya honorarium ya Pak Taren ya itu cukup ya Pak Taren ya ya kemudian itu menjadikan kesempatan mereka untuk berkolaborasi dengan riset-riset di Brin yang nantinya menghasilkan judul-judul yang kemungkinan besar bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk masuk ke perguruan tinggi ya Pak Taren ya ya juga dengan beasiswa dari Brin itu sendiri selanjutnya Pak Taren ini bicara sekarang PMB Pak Taren ada beberapa pertanyaan mengenai PMB ini nah ini ada tentang apakah mahasiswa jurusan siswa SMA jurusan IPS bisa mendaftar itu kemudian ada juga satu lagi Pak Taren digabung saja Pak Taren sama yang ini karena ingin kuliah di Poltec Muglir ya tapi jalurnya selain jalur reguler ada nggak Pak Taren karena ini terkendala dengan nilainya tidak menenai standar seperti itu betul pertanyaan dan dilanjutnya selanjutnya adalah terkait tentang soal tes substansi apakah ketipul ini ada kotoran Pak Taren mungkin baik terima kasih pertama untuk yang dari jurusan IPS apakah bisa ini mohon maaf memang untuk persyaratan utama sebagai mahasiswa di Poltec Muglir itu adalah dari SMA yang jurusan sains jadi dari IPA kemudian kalau misalnya SMK itu ya SMK seperti SMK teknik ya SMK teknologi informasi atau SMK mesin itu masih memungkinkan masih bisa jadi yang terkait dengan SMA atau SMK jurusan IPA memang itu ya IPS ini mohon maaf sekali karena sekali lagi kami juga mencari talentanya di sini itu betul-betul dari awal itu memang sudah banyak bergelut dalam bidang sains dan teknologi atau sebenarnya dasar-dasar dari sains tech dalam bidang IPA itu yang pertama kemudian terkait dengan apa ya soal ya soal atau tes substansi apakah setipe dengan SBM PTN nah ini sebenarnya kalau dari soal-soalnya memang kurang lebih mirip seperti itu ya anunya ya apa namanya jenis-jenis soalnya ya memang kalau di SBM PTN kan apa namanya juga ada pilihan ganda dan sebagainya seperti itu ya iya ini juga sama seperti itu karena ini juga akan kita laksanakan secara CPT dan untuk materi substansinya ya memang hanya sebatas di matematika fisika kimia dan bahasa inggris saja tidak ada bahasa Indonesia terus yang untuk mahasiswa apakah terkait dengan nilai ya untuk kuliah selain jalur reguler karena terkendaliannya yang kurang karena memilih standar matematika saat dipondok ya ini juga mohon maaf kami memang karena sekali lagi kami yang kami cari adalah talenta dan nanti yang kami apa berikan subsidi ya kuliah disini itu memang betul-betul berbiaya rupiah ya artinya negara itu juga menggunakan subsidi kami betul-betul mencari dan menseleksi supaya nanti yang untuk diberikan disini itu memiliki kemampuan dan juga motivasi jadi selain motivasi juga kemampuan artinya memang dari awal terseleksi dari nilai-nilai yang dipersyaratkan pada saat masuk saya kira demikian Pak Abun sama ini Pak Tadan sekarang yang asrama ini gimana ini kebijakan asrama kan kita punya asrama itu Pak Tadan gimana baik langsung saya jawab ya baik kalau untuk yang terkait dengan asrama ya kami di Politeknik Tengok Genuguran itu ada dormitori dan memang nanti akan digunakan untuk mahasiswa baru tapi ini tidak akan digunakan terus-menerus tapi akan digunakan hanya selama satu tahun pertama satu tahun pertama itu pun mungkin nanti akan terbagi karena masih ada keterbatasan kapasitas dormitori nanti akan kami bagi untuk yang apa namanya mahasiswa yang laki-laki sama yang perempuan nanti saya nanti semester ganjil itu laki-laki dulu dan semester genap nanti yang perempuan nanti selama tinggal di dormitori itu hanya kita memberikan pembinaan dalam rangka apa untuk mempersiapkan mental dan juga tentu saja terus tetap memotivasi supaya nanti selama menjalani pendidikan di sini itu tidak dari sisi mental itu juga kuat artinya kuat di sini tidak mudah apa namanya terus nanti sedikit-sedikit malah tiba-tiba ngilang ini yang kita hindarkan karena negara sudah betul-betul memberikan subsidi 0 rupiah subsidi 100% sehingga mahasiswa itu bayarnya 0 rupiah maka benar-benar perlu dijaga istilahnya jadi dari sisi motivasi kemudian dari sisi mental itu juga memang betul-betul dijaga supaya nanti mahasiswa ini bisa menyelesaikan studinya itu secara apa namanya baik jadi tidak tidak ada kendala di tengah-tengah itu salah satu ini dari Pak Hari Pak Tadan yang tadi sempat terlewat kalau jalur terkait jalur RPL atau alih jalur itu memang sudah kita akan buka ya Pak Tadan tapi matalah batas umur Pak Tadan ini batas umur gimana ya baik sebenarnya kalau terkait dengan umur ini sekali lagi karena kami untuk program alih jalur program alih jalur dari D3 ke D4 ini ini kami apa namanya buka hanya untuk pegawai BRIT sehingga ketika nanti dari sisi usia pun ini juga tergantung dari status juga sebelajarnya jadi ketika dari sisi usia itu bisa diterima untuk mengikuti atau berstatus sebagai pegawai tugas belajar tidak masalah itu nanti bisa kami terima ini prinsipnya adalah pegawai tersebut nanti bisa mengajukan dan diterima sebagai pegawai tugas belajar baru setelah itu nanti bisa mengikuti program alih jalur karena di tugas belajar kan juga ada persyaratan-persyaratan mungkin salah satunya termasuk usia prinsipnya itu saja walaupun misalnya terkait usia itu nanti masih memungkinkan atau dari BUSDM ada kebijakan BUSDM BUSDM itu ada kebijakan terkait masalah usia ya silahkan itu kebijakan dari BUSDM prinsipnya ketika seorang pegawai tersebut itu nanti bisa mengikuti atau mendaftar sebagai pegawai tugas belajar itu nanti bisa mengikuti program alih jalur di Politek begitu Pak jadi kuncinya adalah rekomendasi dari BUSDM ya Pak Ternyia ya rekomendasi dan status itu intinya ini statusnya ini betul sudah diterima jadi mekanisme yang kemarin juga sudah kita lakukan para peserta ini pegawai ini nanti akan mendaftar dulu apa sebagai pegawai tugas belajar ya dulu dikelola oleh di BUSDM ketika atau di manajemen talenta mungkin yang sekarang nanti ketika itu sudah ada SK bahwa masalah tersebut itu sudah diterima sebagai tugas belajar itu baru nanti bisa mengikuti program alih jalur oh oke nah ini ada juga masih bicara tentang RPL dari Aidanis mungkin ini pegawai brin ya apakah program alih jalur atau ekstensi D3 ke D4 hanya tersedia untuk RPL Pak Ternyia apakah tidak ada mekanisme tugas belajar konvensional nah ini seperti 2 tahun yang lalu pada waktu kita di STN ya baik ya jadi ini memang betul tujuan kami untuk melakukan program alih jalur di sini itu sebenarnya kita menggunakan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau sehingga kita tidak ada lagi mekanisme konvensional artinya langsung dianggap masuk di semester ke 5 jadi tinggal 2 tahun saja tidak ini tujuannya untuk apa karena nanti juga bentuk pertanggung jawaban kami ketika kami melaporkan itu kedikti dari mahasiswa ini dari D3 ke D4 itu harus ada status apakah sudah tercapai CPL di semester awal jadi semester 1 sampai semester 5 katakan atau 6 atau mungkin 4 katakanlah sampai semester 6 itu apakah sudah ada yang tercapai atau dari seluruh kulikulum itu apakah sudah ada yang pernah dicapai oleh pendaftar tersebut atau talon mahasiswa tersebut sehingga nanti secara apa namanya akuntabilitasnya jadi bisa terlihat oh ini sudah terpenuhi jadi yang dilihat itu bukan masa studinya ini dulu di 3 3 tahun ya sudah sekarang apakah terus tahun tidak oke lah katakan 2 tahun tidak kita tidak melihat seperti itu sehingga kita tetap harus menggunakan mekanisme rekognisi pembelajaran lampau ini sehingga sudah tidak ada lagi yang apa namanya langsung 2 tahun studi apa ekstensi atau alih jalur tersebut karena nanti bentuk pertanggung jawaban kami ketika data tersebut kita laporkan kita berdikti itu nanti akan terlihat di transkripnya pun akan terlihat nilai seluruh mata kuliah yang ada di kurikulum prodi kami jadi ada totalnya ada 144 SKS yaitu semua mata kuliah dari semester 1 sampai semester 8 itu muncul semua nah proses rekognisi atau RPL itulah fungsinya adalah mengkonversi dari kegiatan pembelajaran sebelumnya atau lampau itu ke dalam kurikulum yang baru termasuk ditunjang dengan portfolio misalnya pernah mengikuti aktivitas penelitian karya ilmiah atau mungkin pernah menghasilkan sebuah produk prototipe itu bisa di assessment dan itu dinilai sudah memenuhi capaian pembelajaran jadi kuncinya itu adalah untuk studi lanjut kali jalur disini adalah memenuhi capaian pembelajaran kurikulum yang ada di prodi kami sehingga yang akan dilakukan pembelajarannya adalah CPL yang belum terpenuhi saja begitu Pak oke mantap jadi sudah jelas ini tadi ya Bu ini Aida ini saya tidak tahu Ibu atau Bapak kemudian Pak Tadan ini balik lagi nih terkait masalah pendaftaran nih kalau persalahan sudah lengkap dikirim kemana Pak Tadan baik baik jadi kalau pendaftaran sudah lengkap itu artinya mungkin ini ya dokumen-dokumennya ya dokumennya ini maksudnya yang reguler kan ya betul yang reguler Pak ini bukan reguler berarti nanti apa kirimkannya ya di aplikasi tersebut jadi di portal PMB kami tadi ya nanti setelah apa peserta itu mengisi view data kemudian nanti masukkan voucher pembayaran sehingga tagihannya itu akan mendapatkan potongan 100% ya tagihannya itu nanti akan muncul 200 ribu dan setelah masukkan voucher itu akan diterima mendapatkan potongan 200 ribu jadi gak ada yang perlu dibayarkan nah setelah itu selesai nanti akan mendapatkan ID dan PIN atau username username sama password mendapatkan akun dimana diterimanya di email atau di aplikasi tersebut ini akan langsung muncul dan juga dikirimkan di email nah nanti dari akun tersebut silahkan login ke aplikasinya mungkin sambil saya tunjukkan saja saya share screen sebentar ya nah disini setelah mendapatkan akunnya nanti bisa klik ini tombol masuk disini nah ini silahkan masukkan ID sama masukkan PINnya seperti akun lah username sama password masukkan ID sama PINnya nanti setelah masuk kesini itu akan mengisi biodata yang lebih lekap bisa termasuk ramah orang tua ramah orang tua termasuk dokumen-dokumen tadi yang sudah lekap syarat-syarat seperti rapor diadresitasi surat keterangan sehat beras-beras warna dan sebagainya tadi termasuk surat rekomendasi surat motivasi itu di upload disitu nah nanti ada keterangannya uploadnya dokumennya seperti apa maksimal berapa mega gitu silahkan nanti semuanya dimasukkan disitu di upload disitu nah sebelum di klik tombol submit itu masih bisa dirubah-rubah biodata masih bisa dirubah dokumen masih bisa diganti silahkan tapi setelah klik submit selesai artinya pastikan nanti sebelum klik submit semua sudah disiapkan dan terisi sudah benar karena tidak memungkinkan nanti melakukan pendaftaran ulang saya salah saya pendaftaran ulang lagi tidak bisa kenapa karena NIK-nya itu hanya satu tidak bisa melakukan pendaftaran lebih dari sekali yang perlu diperhatikan sehingga setelah mengisi biodata pertama kemudian mengisian voucher mendapatkan ID dan PIN kemudian masuk login ke portal lagi dan mengisi biodata yang kedua yang lebih lengkap sekaligus dokumen-dokumen yang dipersyaratkan tadi pastikan itu sudah betul sehingga ketika di klik submit itu semua data-data akan masuk dan terkirim ke kami nah itulah nanti yang akan kita gunakan untuk seleksi baik itu administrasi maupun tahap-tahap seleksi berikutnya begitu Pak Adin ya terima kasih Pak Tadan ini ada pertanyaan dari Iksan ya dari SMK Negeri 2 Depok SMK 4 tahun teknik kimia ini Pak Tadan mata pelajaran fisika hanya dapat selama 2 semester dengan kasus demikian dalam pengisian surat rekomendasi kepala sekolah bagaimana ya apakah cukup diisi 2 semester oh enggak Pak Tadan terkait rekomendasi apakah ada template-nya atau bagaimana mungkin Pak Tadan bisa sampaikan disini ya betul silahkan saja kalau misalnya ternyata fisika itu hanya 2 semester karena yang kami minta tadi adalah rata-ratanya jadi rata-rata tiap semester silahkan dirata-rata ternyata hanya 2 semester ya enggak apa-apa berarti rata-ratanya disitu itu nanti dituliskan saja matematika rata-ratanya sekian fisika sekian rata-ratanya semua jadi bukan nilai tiap semesternya tapi rata-ratanya nah tadi di persyaratan mungkin bisa dilihat juga di pengumuman bahwa syarat kami syarat yang digunakan itu adalah rata-rata nilai rapor untuk mata kuliah mata pelajaran matematika fisika kimia dan bahasa Inggris nah ada beberapa juga yang mempertanyakan di beberapa apa sekolahan itu malah kalau gak salah saya lupa ya kimia matematika fisikanya fisikanya itu hanya fisikanya saya lupa ya matematika atau fisika itu hanya 1 semester itu pun ya gak apa-apa kalau memang itu yang ada silahkan aja dibuat rata-ratanya kalau yang 1 semester ya berarti yang 1 itu ya gak apa-apa jadi prinsipnya adalah rata-ratanya langsung dituliskan saja dicantumkan di surat rekomendasinya bisa dijelaskan kepada pihak sekolah nanti bahwa ini apa namanya rata-ratanya misalnya 2 semester bukan 5 atau 6 semester gak apa-apa itu terpajat dituliskan rata-ratanya saja gitu jadi betul hanya cukup diisi dua semester dalam arti rata-ratanya bukan diisi semua begitu ya saudara Ihsan dari SMP2 Depok ini Masahindra Riko yang tadi bertanya masih mengejar pertanyaan lagi Pak Tarani apakah riset asisten tidak diwajibkan untuk semester 4 sampai dengan 6 atau yang diwajibkan hanya angkatan 2022 ya semester 4 dan 6 itu maksudnya oh ini untuk angkatannya bukan semesternya jadi begini memang kalau untuk apa riset asisten di sini itu nanti akan lebih wajib lagi memang untuk yang angkatan 2022 untuk angkatan sebelumnya gimana bukannya tidak diwajibkan justru memang didorong untuk ikut hanya saja riset asisten ini nantikan untuk mahasiswa yang sekarang existing sudah kuliah di Poltec itu nantikan di semester akhir juga ya di semester bisa 6, 7 atau 8 itu sudah bisa mengajukan riset asisten itu bisa juga nanti memang ada prosedur untuk pengajuan riset asisten secara kolektif di pihak kampus nanti juga akan kita koordinasikan dengan manajemen talenta dalam hal ini yang nanti akan mengeluarkan SK untuk riset asisten mahasiswa jadi jawabannya apakah tidak diwajibkan 4 dan 6 bukan diwajibkan sebenarnya memang apa namanya riset asisten ini kan nanti untuk di tahun terakhir sehingga memang nanti diharapkannya ikutnya di semester di tahun terakhir di semester 7 atau di semester 8 jadi kalau misalnya di semester 4 dan 6 itu nanti mau mengikuti riset asisten bisa selama memang nanti disetujui atau diizinkan oleh kaprodinya karena memang disini nanti harus dilihat apakah aktivitas riset asisten disini itu mendukung capaian pembelajaran atau belum karena masih belum sesuai dengan waktunya waktu yang direncanakan masalahnya apa karena yang eksisi sekarang itu kan belum semuanya menjalankan kurukulum yang baru nanti yang angkatan 2022 itu jelas menggunakan kurukulum yang baru semua jadi begitu jawabannya prinsipnya boleh untuk mengajukan asisten selama itu memang nanti ditujui oleh prodi maupun dosen pemimpin akademik mungkin ini pertanyaan terakhir sebelum closing statement dari Pak Tadan dari Rizki Tangerang kalau sudah terlandur daftar dan tidak memakai kode voter Pak Tadan itu gimana Tarane ini memang beberapa hal yang perlu kita itu nanti silakan menghubungi bisa komunikasi di Instagram di admin kita atau nanti bisa mengirimkan email ke email pmb strep politeknuclear at brin .co.id kirimkan saja sebutkan ID-nya berapa namanya siapa terdapat kasus seperti itu nanti istilahnya itu akan kita reset akan kita reset nanti kalau sudah kita beri informasikan supaya nanti bisa diisikan vouchernya sehingga bisa langsung terbayarkan begitu memang kadang ada beberapa kasus yang tidak mengisi kode voucher tapi langsung mengklik selanjutnya ini pentingnya mohon untuk diikuti petunjuk penggunaan pengisian atau pendaftaran di sini bahwa nanti tahapan tadi salah satunya adalah menggunakan kode voucher itu bisa untuk diisikan jadi pastikan dipahami dulu sebelum rekan-rekan ini nanti melakukan pendaftaran untuk memastikan bagaimana caranya dan kita juga sudah berikan video tutorial bisa dilihat di info pendaftaran tersebut bagaimana petunjuk cara pengisian kita berikan tutorial video tutorial yang nanti bisa digunakan sebagai panduan saya kira begitu oke saya rasa sudah cukup banyak yang kita bisa sampaikan kita bisa berdiskusi saya lihat juga daftar pertanyaan juga sudah habis mungkin tibalah saatnya kepada Pak Mutadan untuk memberikan statement dari hasil diskusi kita hari ini terima kasih Pak Habib sekali lagi kepada para hadirin dan peserta yang menghadiri acara brief pada siang hari ini kami dari Poltek Nuklir sekali lagi memang membuka program penerimaan masyarakat baru untuk jalur reguler dan juga untuk program alih jalur dimana kami berharap bisa menerima para talenta muda yang ada di seluruh Indonesia supaya nanti kami bergabung untuk mengikuti studi di Poltek Nuklir dan dengan adanya kebijakan biaya kuliah 0 rupiah ini kami berharap betul-betul bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat oleh seluruh masyarakat supaya nanti bisa mendapatkan pendidikan nuklir di sini kemudian kami juga berharap yang mengikuti ini pun memang betul-betul memiliki motivasi yang kuat dan keinginan yang kuat untuk belajar di Poltek Nuklir dan nantinya dapat menjadi talenta dalam bidang teknologi nuklir tentu saja harapan kami memang dengan kebijakan ini itu akan lebih banyak terlibat nanti ya baik itu mahasiswa maupun lulusannya terlibat dalam kegiatan riset yang dilakukan oleh BRIN maupun di pusat riset yang ada di bawah BRIN dalam rangka apa untuk penguatan kapasitas baik dari sisi akademik maupun keterampilan saya kira demikian closing statement dari kami sekali lagi kami mengundang masyarakat untuk menjadi talenta teknologi nuklir dengan bergabung kepada kami di Politek Nuklir dan mengikuti pendidikan fokasi teknologi nuklir di Politeknik teknologi nuklir Indonesia terima kasih terima kasih Pak Muta dan tidak teraksa waktu jualah yang membatasi diskusi kita dan sosialisasi kita di sini terima kasih atas partisipasi aktifnya kami tunggu teman-teman untuk bergabung menjadi talenta-talenta muda nuklir di Politeknuklir seperti yang disampaikan oleh Pak Muta dengan mengucap Alhamdulillah Herobil Alamin selesai acara brief hari ini bunga mekar di berbukitan sawah luas di pedesaan terima kasih untuk perhatian ada salah mohon dimaafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di atara brief yang lain terima kasih terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati